Ya waktu setelah masker turun, kan masker kan itu 3 bulan, 3 bulan ya sempat booming, kami melayani permintaan masker kain itu banyak sekali. Kemudian kan turun, produk juga turun, masyarakat mungkin kaget juga kan, kok pandemi makin lama, katanya 7 tahun, ya akan 7 tahun gitu kan. Jadi mungkin secara psikologis mereka kaget gitu, karena juga masih ketakutan gitu kan, tapi kemudian kok membaik gitu. Sempat terpikir, aduh bagaimana ini ya, apa kita ini akan berganti bidang gitu kan, mungkin bukan di fashion, pernah sih sempat terpikir seperti itu. Tapi kok Alhamdulillah setelah kita mencoba beberapa koleksi ini dengan penyesuaian tadi yang saya ceritakan itu Alhamdulillah melampaui gitu, bisa tetap survive Alhamdulillah. Untuk di masa pandemi, untuk Sogan itu memang cukup kaget ya, cukup kaget, tapi kami terus langsung waktu itu membuat masker. Jadi termasuk di awal-awal, jadi teman-teman yang lain belum membuat masker, kami langsung membagikan masker seribu buah gitu. Nah dari situ malah tidak disangka-sangka, malah dapat respon positif itu tidak hanya seribu, tapi malah dapat orderan lebih dari 20 ribu visis masker gitu. Nah kemudian Alhamdulillah, jadi memang waktu itu niatnya sedekah gitu kan, biar ini terus malah diganti yang lebih banyak. Turunnya dari tahun kemarin. Tidak hanya seribu, tapi malah dapat orderan lebih dari 20 ribu visis masker gitu. Nah kemudian Alhamdulillah, jadi memang waktu itu niatnya sedekah gitu kan, biar ini terus malah diganti yang lebih banyak. Banyak turunnya dari tahun kemarin ya, normal itu sekitar 50%. Harapan kita semua dan optimis gitu keadaan membaik, karena syarat psorologis membaik, kegiatan juga tetap berjalan walaupun dengan lebih ketat gitu. Jadi mudah-mudahan terus meningkat lagi penjualannya. Selamat menikmati.